Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Hobbyholik Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara melepaskan rekatan lem G ini Lem G jika terkena kulit kita Nah, buat teman-teman yang bergelut di industri kreatif Dari kerajinan tangan hingga perbengkelan pasti sudah tidak asing dengan lem G ini atau lem Alteco ini Yang kita tahu punya daya rekat yang sangat tinggi Terutama jika terkena kulit ya teman-teman Nah, ini juga sebagai antisipasi Kalau anak-anak kita atau ada anak kecil yang terkena lem G ini pada jarinya atau pada kulitnya Sulit sekali dilepaskan Karena menurut pengalaman saya sendiri ya teman-teman Kalau sudah terkena ini Sangat sulit sekali dilepaskan Bahkan kalau dipaksa untuk dilepaskan itu ada kulit yang terkelupas Hingga lecet atau berdarah Padahal baru nempel beberapa detik Tapi daya rekatnya sudah luar biasa Nah, ini wujudnya lem G atau lem Alteco atau ada yang juga menyebut lem setan ya teman-teman Karena daya rekatnya yang luar biasa itu Ini lemnya nanti akan saya coba saya tempelkan di tangan saya Lemnya cair seperti ini Ini bisa menempel di plastik atau kalau menempel di tangan itu daya rekatnya luar biasa Ini saya teteskan ke tangan saya teman-teman Di ibu jari dan di telunjuk Nah, ini bukan rekayasa Ini lem asli lem G Saya teteskan di kedua jari saya Di ibu jari dan di telunjuk Nah, ini sudah merekat ya teman-teman Sudah merekat Video ini tidak saya edit Tidak saya cepatkan Seperti biasanya saya membuat video tutorial Agar teman-teman tahu prosesnya seperti apa Agar teman-teman tahu kalau ini benar-benar merekat kencang Ini merekat kencang ya teman-teman Baru beberapa detik Sudah Rekatannya sudah Tidak bisa dilepaskan Di jari saya juga terasa panas Terkena lem ini ya teman-teman Reaksinya memang kalau terkena kulit itu Memang panas Di jari-jari ini Nah, ini Sudah kencang sekali Kita tunggu beberapa saat Biar keringnya sempurna Kita tunggu apa yang terjadi Dengan jari saya Ini teman-teman Sudah saya rasakan Ditarik itu sudah berat sekali Sudah Ini Lihat selah-selahnya sudah terisi lem semua Sudah kering Tidak bisa ditarik Tidak bisa dilepaskan Ini kalau saya paksa langsung dilepas Kulit akan mengelupas ya teman-teman Bisa berdarah Dan ini Sekarang kita coba lepas Yang harus disiapkan adalah Ini air teman-teman Air Bisa pakai air dingin Atau air hangat Ini yang saya pakai Ini adalah air hangat ya teman-teman Air yang agak hangat Kemudian kita siapkan garam Garam halus Ini garam dapur biasa Garam halus yang biasa buat masak itu Jadi tidak ada garam khusus Bisa pakai garam alfa saja Saya pakai garam halus yang biasa buat masak itu ya teman-teman Kita tuangkan Garam Secukupnya Nah ini tangan saya semakin terasa lengket teman-teman Lemnya sudah mulai mengeras Nah caranya seperti ini teman-teman Garam ditaburkan ke Sela-sela jari yang nempel ini Kesela-sela kulit-kulit Agar Garam itu Masuk kesela-sela kulit Kemudian kita basuh air Kita gosok-gosokkan Kita ulang lagi teman-teman Jadi Intinya caranya seperti ini Ditaburi garam Kemudian diberi air Dan digosok-gosok Sambil ditekan Agar Air garam itu masuk ke sela-sela lem itu tadi ya teman-teman Kesela-sela jari Kulit yang dilem ini ya teman-teman Kita ulang Kita taburi garam lagi Sampai terasa Ditarik itu sudah mulai bisa lepas Nah ini teman-teman Sudah mulai sedikit bereaksi Saya merasa jari saya itu sudah mulai Yang kena lem itu sudah mulai basah Kita ulang-ulang terus Biar garamnya ini meresap Meresap ke sela-sela Kulit jari yang dilem ini ya teman-teman Bisa juga dicelupkan Sambil digosok-gosok gini Biar meresapnya lebih cepat Biar lepasnya nanti lebih cepat ya teman-teman Ini Kita gosok-gosokkan di ujung jari yang kena lem ini Jadi tujuannya Kalau ditarik pun sebenarnya ini bisa lepas teman-teman Tapi kulit akan terkelupas dan tentunya akan ada rasa sakit Jadi kalau yang terkena ini anak kecil Pasti tidak tahan kalau langsung ditarik Nah dengan cara ini Kita tidak sakit sama sekali teman-teman Memang butuh waktu beberapa menit untuk melepaskannya Tapi yang penting itu tadi Tidak ada kulit yang mengelupas Tidak ada kulit yang sakit teman-teman Kita taburin garam lagi Kita ulangi lagi Sambil dibasuh air Digosok-gosok Biar air garamnya itu meresap Nah ini teman-teman Sudah mulai lepas Saya tarik sudah bisa Ini Alhamdulillah Tidak sakit sama sekali teman-teman Sekali lagi teman-teman Video ini tidak saya cepatkan Tidak saya edit Jadi full durasi ini adalah Durasi benar-benar Berapa waktu yang dibutuhkan Saya melepaskan Rekatan lem di jari saya ini teman-teman Ini teman-teman Sudah mulai terlepas Saya juga merasakan Lemnya itu juga Mulai terlepas dari jari Mungkin Ada yang ikut mencair Lemnya ini ya teman-teman Ada yang ikut larut Dengan air garam Garam ini Sekali lagi Video ini tadi Tidak saya percepat Memang Benar-benar durasi asli Saya melepaskan Rekatan Lem ini ya teman-teman Nah Alhamdulillah Terlepas Ini sudah terlepas Sempurna teman-teman Kita bilas dengan airnya Ini teman-teman Ini sisa lemnya Ini sisa lem ya teman-teman Bukan kulit saya ya teman-teman Nah ini saya lepas Ini saya lupas sedikit-sedikit Nah ini lemnya terlepas Benar-benar tidak ada sedikit pun kulit yang mengelupas Tidak ada kulit yang berdarah Tidak ada rasa sakit teman-teman Kalau menggunakan cara ini Jadi cara ini Sangat efektif Digunakan Terutama untuk Teman-teman yang tidak tahan sakit Atau untuk anak-anak yang terkena lem Tidak sengaja Bermain lem ini Kemudian jarinya terkena lem Ini teman-teman Lemnya bisa saya kelupas Sedikit-sedikit saya kelupas Tanpa ada kulit yang terkelupas ya teman-teman Pelan-pelan dibersihin bisa teman-teman Tadi memang agak banyak Saya tetesinnya ke jari saya Ini wujudnya Nah ini Ini lem teman-teman Bukan kulit ya teman-teman Ini lemnya Sisa lemnya Ini saya lepas lagi Nah ini lemnya Seperti ini caranya teman-teman Kita olesi garam lagi Biar sisa lemnya bisa terlepas sempurna Sudah selesai ya teman-teman Sudah lepas Sudah bersih Ini lemnya sudah bersih Tidak ada kulit yang mengelupas Tidak ada yang sampai berdarah Atau rasa sakit Nah ini teman-teman Semoga teman-teman Yang terkena lem ini Bisa mempraktekan cara ini Dan berhasil Semoga video ini menginspirasi teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Kalau video ini bermanfaat Silahkan di-share Agar yang lain juga tahu manfaatnya Kemudian yang belum subscribe Mohon subscribe-nya Jangan lupa juga like video ini Jangan lupa komentarnya Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya